assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat samm channel semuanya gimana punya kabar semoga kabarnya pada sehat-sehat dan tak kurang satu apapun Oke kali ini saya barusan pulang kerja dan mau sholat subuh masih menunggu kurang sekitar 10 menit lagi sekarang masih jam enam seperempat kurang macam 10 menit untuk waktu subuhnya di sini Oke untuk kali ini posisi saya ada di surau ada di surau tempat saya bekerja ada di tempat saya bekerja ini disediakan surau untuk sembahyang para karyawannya untuk para pekerjanya di sini untuk melaksanakan sholat lima waktu begitu kawan-kawanku semuanya ini adalah stiker ini stiker kawan-kawan ini stiker waktu pembangunannya pencaya ikut berjaga di sini waktu renovasinya ini adalah dindingnya ditempel ada stiker tapi stiker yang bagus macam nyata dan macam dihias ini ya keadaannya tempat sembahyangnya untuk para pekerjanya di sini dan itu subhanallah macam-macam kenyataan bukisannya pun macam nyata Halo teman-teman selamat berjumpa kembali dengan channel saya sampai channel ini saya sudah pulang kerja pulang kerja menunggu menunggu asan subuh sekalian nanti sudah sholat sekali nanti kalau sudah sampai di atas tinggal mandi saja dan nyuci begitu keseharianku ini dalam surau banyak tempat sembahyang untuk para pekerja-pekerja di sini bos selalu memberi kelonggaran untuk melaksanakan ibadah Alhamdulillahirrahmanirrahim kita di sini yang bekerja di sini selalu senantai saya bersyukur karena untuk sholat lima waktu sangat-sangat diberi kelonggaran dan memang dianjurkan bahkan satu saat dulu saya pernah bukan lupa ya sibuk ya memang banyak dulu customer saya belum sholat duhur waktu itu mungkin belum sholat duhur dia pun tanya manajer yang banyak solat-solat ke belum belum ayo cepat pergi ya macam itulah saudaraku Alhamdulillah sekali lagi untuk ibadahnya di sini Alhamdulillahirrahmanirrahim sangat-sangat diberi kebebasan sangat-sangat bersyukur kami yang berantau-berantau yang ada di sini terutama yang berada di sini sangat-sangat bersyukur karena untuk masalah ibadah sangat-sangat disediakan tempatnya ini bagi kami sangat-sangat bagus bagi saya orang-orang desa orang pelosok orang kampung sangat-sangat yang membuat saya kagum adalah untuk dindingnya ini untuk dindingnya ini macam lukisan kawan-kawan macam lukisan tetapi ini adalah stiker stiker tapi yang mahal begitu kawan-kawan stiker tapi ini semua stiker tapi yang mahal macam lukisan sangat-sangat bagus oke demikian kawan-kawan semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim sekali lagi untuk kami yang bekerja di sini sama wajikan sangat-sangat diberi kesempatan dan kebebasan dan sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat lima waktu Alhamdulillah Oh ya tadi saya lupa ini tempat untuknya di sini atau waktu ambil air itu disana dan sobat-sobat ini lantainya pun lantainya pun macam dari dia macam terbuat dari kayu ya macam parket-parket kalau kita cakap dulu tapi kecil-kecil tentunya macam kayu tetapi ini adalah juga keramen tapi dia motifnya motif kayu nah ini saudaraku Fis Alhamdulillahirrahim bin Alamin semua diberi kemudahan di sini untuk beribadah dan bersyukur banget dan sangat-sangat bersyukur sangat-sangat dihancurkan bahkan kalau kita tidak melaksanakan sholat di sini waktu bekerja masnya pun akan marah begitu Alhamdulillah sobat-sobat semuanya sangat-sangat bersyukur walaupun pandemi seperti ini kami tetap bersyukur bisa beribadah di sini untuk khusus karyawan disini dan lukisannya pun macam nyata macam kaabah betul-betul di kaabah Subhanallah mudah-mudahan saya nanti bisa akan kesana Insyaallah ini suasana suranya tempat untuk sembahnya untuk sembahnya lukisannya betul-betul macam stikernya macam selukisan betul-betul Subhanallah mudah-mudahan kita semua bisa datang kesana inilah kalian semua tempat sembah yang tempat sholat tempat sholat untuk para pekerja yang kerja di restoran sini oke demikian tadi kawan-kawan sekilas diareku hari ini sekilas diareku hari ini untuk habis kerja mau pulang mau naik atas ke tempat kerum ke kamar oke untuk akan semuanya mohon maaf untuk sekali lagi untuk saya belum bisa membuat konten untuk di luar dikarenakan masih dalam suasana lockdown dan belum belum bisa keluar untuk membuat konten di luar oke kawan-kawan sekiranya begitu saja dulu diareku hari ini mudah-mudahan besok-besoknya bisa membuat konten di luar tempat kerja mudah-mudahan dan cepat berlalu ini padanya oke demikian tadi untuk diareku hari ini sekali lagi dan mohon maaf ada banyak kekurangan dari saya dan tetap semangat untuk jalani aktivitas oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati